Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Rawan Khan, Medan Sumatera Utara Alhamdulillah buat bapak ibu semuanya, insyaallah semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Dan selalu belajar untuk mentahati Allah dengan cara baginda Nabi SAW Insyaallah hari ini kita mau tur, jadi hari ini buat teman-teman semuanya Mungkin teman-teman hari ini sudah banyak yang melihat farm saya, apalagi yang mengikuti channel saya dari awal sampai sekarang Insyaallah tahu perubahan-perubahan yang saya lakukan dari mulai saya dulu kecil-kecilan Sampai hari ini punya beberapa farm insyaallah daripada naungan PT Khan Integrative Farm Alhamdulillah hari ini semua kenal dengan Magot BSF Bahkan tidak sedikit yang ingin berkecimpung, mempunyai bisnis yang bergerak dalam dunia Magot BSF Dan Alhamdulillah banyak teman-teman kita yang dikabulkan doanya oleh Allah Baik secara keinginan ataupun dalam doa Hari ini kita sedang biasa lah hari minggu cek-cek aktivitas karyawan yang bekerja Cuma saya mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang perjalanan-perjalanan yang saya lakukan Tahun 2016-2017 banyak yang tidak tahu, bukan melirik tidak tahu tentang Magot BSF 2017-2018 sebagian orang mengenal BSF Tapi dalam sisi negatifnya Karena pada saat itu edukasi tentang BSF masih sedikit sekali Bahkan litiatur yang kita dapatkan itu masih banyak dari Afrika Bahkan berbahasa Inggris Karena minimnya pengetahuan ataupun edukasi tentang Magot BSF pada saat itu Akhirnya Magot BSF ini dianggap miring Termasuk jenis lalat yang hari ini banyak kita jumpai Di tempat-tempat kita Yang akhirnya berujung memfonis Bahwasannya Magot BSF ini termasuk salah satu wabah Itulah cerita saya di tahun 2017-2018 Bahkan tidak sedikit yang mengecam saya Dasar, ustadz, macem-macem lah Mau untung banyak Tapi pakai set ngasih makannya Jadi pada saat itu Jangankan channel saya, keluarga saya juga ikut-ikutan keseret Istri saya yang pada saat itu gak tahu menahu tentang BSF ini Juga ikut-ikutan dapat hujatan dari orang kampung Karena pada saat itu orang kampung di kampung saya sendiri juga Masih minim pengetahuannya tentang lalat BSF Yang mereka ketahui adalah saudara dari lalat BSF itu sendiri Hari ini teman-teman bisa lihat berapa banyak penyebab ataupun penyakit yang disebabkan oleh tetangga dari lalat BSF yaitu lalat rumah Yang menyakibatkan jorok, kotor, bau dan macam-macam Berbeda dengan BSFnya sendiri Jadi itulah kisah saya Alhamdulillah ketika di masa jaya BSF itu sendiri Di tahun 2021-2020 Sorry, 2020-2021 Disitu adalah masa kejayaan BSF Dimana pada saat itu COVID Datang melanda seluruh negara Dan pada saat itu banyak bisnis-bisnis yang collab Gak bisa bertahan Gak bisa support lagi Karena beberapa Suasana yang terjadi pada saat itu Akhirnya banyak yang melari ke BSF Karena BSF masih tetap eksis dan berjalan Di masa pandemi COVID-19 Alhamdulillah di masa itu Saya cukup Tertekan Karena banyaknya muncul pemain-pemain baru Yang datang ke dunia BSF Bermodalkan dari usaha-usaha lamanya Yang membangun farm Langsung miliaran Dari mulai ratusan sampai miliaran Pada saat itu saya benar-benar terpukul Karena orang yang Saya termasuk perintis dari Magot BSF Di daerah Medan, Sumatera Utara Bahkan teman-teman juga bisa lihat Edukasi-edukasi saya Tahun berapa saya buat Tentang dunia Magot BSF Pada saat itu saya benar-benar terpukul Karena Farm yang saya miliki benar-benar kecil Dibandingkan dengan farm-farm yang hari ini Orang-orang baru buat Mereka sekali buat farm Luar biasa besarnya Mereka buat farm luar biasa Uangnya Pada saat itu Saya benar-benar Merasa terpukul Kenapa usaha saya pada saat ini Masih kecil Masih Dianggap Biasa-biasa saja Dengan salah satu Apa namanya Saya termasuk orang-orang yang Awal-awal budidaya Magot BSF Bisa dikatakan perintis Jadi pada saat itu Saya benar-benar terpukul Tapi Alhamdulillah Hari ini Setiap doa yang kita panjatkan Kehadiran Allah SWT Itu semuanya Enggak bisa Bim salabrim Abra kadabra Yang semuanya Bisa langsung Ditunaikan oleh Allah SWT Karena pada saat itu Saya khawatir Ketika doa saya Ditunaikan pada saat itu Mungkin pada saat ini Saya bisa tergelincir Asbab daripada Harta yang datang Yang tidak melalui Proses yang panjang Karena hari ini Banyak Yang budidaya Magot BSF Akhirnya tutup Akhirnya kolab Karena apa Budidayanya terlalu besar Tapi sistem manajemennya Belum Sesuai Atau belum Mengerti tentang Skema Tentang Magot BSF Alur Yang dibuat Dari mulai hulu Sampai dengan hilir Jadi hari ini Buat teman-teman semuanya Budidaya Magot BSF ini Benar-benar Mulailah dari sekarang Dan lakukan dengan Secara perlahan Scale up itu mudah Tapi yang paling susah adalah Bagaimana mempertahankan Budidaya kita itu Untuk tetap support Dari masa ke masa Alhamdulillah Ini adalah Tahun Ketujuh Dimana usaha saya Sudah Berjalan sejauh ini Alhamdulillah Memiliki pasar Dari mulai domestik Sampai luar negeri Berkat doa Dan teman-teman semuanya Jadi saya hari ini Pengen mengucapkan Banyak terima kasih Kepada seluruh Subscriber Viewer Dan orang-orang Yang hari ini Sudah bergabung Dalam tim saya Dan insyaallah Alhamdulillah Di bulan ini juga Kita mengeluarkan Satu produk kemitraan Yang hari ini Sudah berjalan Radius 40 km Dari farm kita Yaitu Ada beberapa kota Daerahnya adalah Lubu Pakam Galang Binje Talon Kenas Tanjung Garbus Pokoknya Radius 40 km Akan kita Mengadakan kemitraan Yaitu Bibit dari kami Pakan dari kami Dan panennya kami beli Kembali Itu adalah salah satu program Yang diinginati Oke insyaallah Buat bapak ibu semuanya Di kesempatan minggu ini Kita sharing-sharing Insyaallah Sharing saya bisa bermanfaat Buat teman-teman Yang hari ini Mungkin pernah mengalami Kejadian-kejadian yang sama Dengan saya Oke Tetap mentahati Allah Dengan cara baginda Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sarana belajar budidaya Maggot BSF Alhamdulillah Sudah kita mulai Dari tahun 2017 Dari mulai memperkenalkan Edukasi Sampai training Berbagai macam training Yang kita lakukan Baik di hotel Outdoor Balai desa Dan seminar-seminar yang lainnya Hari ini Buat teman-teman Yang pengen belajar Alhamdulillah Baik kelompok Perorangan Ataupun Perusahaan Itu semuanya Kita sediakan Jadi hari ini Teman-teman Yang pengen Belajar budidaya maggot Terintegrasi Dunia peternakan Perikanan Dan pertanian Alhamdulillah PT kami Sudah Melayani Jasa tersebut Jadi hari ini Jangan ragu-ragu lagi Silahkan Kontak person Admin kami Untuk Menanyakan Lebih jauh Tentang pelatihan Yang kami buat Sudah sejauh Ini Dan jangan lupa Ada promo-promo menarik Salah satunya adalah Pre-Pupa Buat teman-teman Yang butuh Pre-Pupa Telur BSF Insya Allah Kita akan berikan Harga yang cukup menarik Untuk wilayah Sumatera Utara Dan hari ini Buat teman-teman Yang butuh DOC Ayam kampung KUB Jopper Layer Broiler Insya Allah Kita juga Menyediakannya Dan buat teman-teman Yang sudah punya indukan Jangan lupa Mesin tetas kita Ada yang terbaru Kapasitas 100 Bentuknya Cukup minimalis Imut Dan mudah Dibawa kemana-mana Jadi adalah Desain terbaru Untuk mesin Kapasitas 100 Jadi Buat teman-teman Yang hari ini Ternaknya Pindah sana Pindah sini Gak usah khawatir Ini bisa Hand and carry Jadi bisa dibawa Dengan tangan Dan gak usah khawatir Buat teman-teman Yang pengen Desain besar Kita juga tetap Menyediakannya Intinya Semua produk Yang hari ini Kita jual Bisa custom Dari mulai Kapasitas 100 300 500 Sampai Kapasitas 1000 Bahkan teman-teman Pengen kapasitas Lebih besar lagi Kita juga Menyediakannya Dan jangan lupa Kandang BSF kita Berbagai ukuran Kita juga Menyediakan Insyaallah Dijahit dengan Jahitan yang cukup Baik Dan rapi Tentunya Dan Dan hari ini Yang pengen Pesan kandang Untuk Ayam-ayam Layernya Atau Ayam kampung Petelurnya Kita juga Menyediakannya Dan berbagai Produk yang lainnya Seperti Lantai kandang DUC Jadi dengan Panjang 100 cm Lebar 60 cm Semua Kandang-kandang Yang hari ini Kita produksi Udah kita Sesuaikan Untuk Diintegrasikan Ke dunia Magot BSF Yang pengen Pesan Pengen order Silahkan Nomor WA saya Ada di bawah Dan Buat teman-teman Semuanya Kita ada Karena Teman-teman Semuanya